Mengaku mendapat bisikan gaib, anak tebas leher ayah Seorang pria bernama Ahmad, 28 tahun, tega menebas leher ayahnya sendiri dengan parang hingga mengalami luka serius Peristiwa itu terjadi di desa Pulau Kupang, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Senin 27 Juni 2022 Akibat dia niaya anak kandungnya sendiri Korban bernama Jarkasi, 57 tahun, dilarikan ke rumah sakit di Kuala Kapuas dan harus mendapat 12 jahitan akibat luka robek di bagian leher Usai menganiaya ayahnya, pelaku kabur Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas gabungan Polres Kapuas dan juga Polsek Selat di Handir, Perwira, Kecamatan Kapuas Timur Kasat reskrim Polres Kapuas, Ibtu Yudi Hartanto mengatakan Kejadian berawal saat korban duduk di tepi ranjang tiba-tiba didatangi pelaku yang langsung menebaskan parang ke leher korban sehingga mengalami luka parah Peristiwa itu diketahui oleh jaminan, kakak pelaku yang juga anak korban setelah mendengar ayahnya teriak minta tolong Sementara itu, pelaku berdali, perbuatan itu dilakukan karena mendapat bisikan gaib bahwa dirinya akan dijadikan tumbal Buaya kuning, penghuni laut tirusan oleh ayahnya sendiri Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapol Res Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti sebilah parang yang digunakan untuk membacok korban Dari Kuala Kapuas, Yulian Shah, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya